di video ini saya akan mengaplikasikan tekstur wall sama ceilingnya beserta kitchen cabinet dan marmernya saya coba dulu pakai layernya saya ambil wall dua-duanya kemudian saya isolate pakai out key seperti ini sebelum di aplikasi karena semua ini pakai chamfer saya matikan dulu chamfernya supaya mudah untuk texturingnya ya Nah oke sekarang saya pasang materialnya ini wall saya assign termasuk yang ini nah sekali lagi berhubung kita pakai real world ya selalu pasang UVW map ya kita bisa pakai modifier list kemudian kita pilih UVW map nah disini ada planar ada cylindrical spherical sama box saya pilih box kemudian ini udah otomatis sudah dicentang real world map nah sekarang untuk melihat apakah bitmapnya udah teraplikasi dengan baik tinggal saya klik bitmapnya kemudian saya pilih ini show shaded material in viewport karena memang teksturnya kurang kelihatan mungkin saya pilih yang reflection mapnya aja nah seperti ini nah yang dinding ini juga harus dikasih UVW map saya pilih box ya karena teksturnya ini ini enggak dia seamless jadi dia akan mengulang dengan bagus tanpa takut kelihatan garisnya jadi tidak perlu diapapain cukup seperti ini nah UVW mapnya saya mau taruh dibawahnya samver saya enggak mau diatasnya samver ya begitu pula yang dinding berikutnya lainnya saya baru nyalakan samvernya seperti itu kalau enggak nanti di bagian ujungnya rusak semua nanti kemudian untuk ceiling ada dua ceiling eksterior sama interior saya pilih dua-duanya kemudian saya juga aplikasi materialnya yang sudah saya buat tadi saya assign material to selection nah kemudian saya pasang UVW mapnya saya pasang box semuanya khusus yang ini yang interior saya juga maunya di taruh UVW mapnya nanti dibawahnya samver ya seperti itu jadi saya pilih edit double poly dulu baru saya kasih UVW map kemudian saya pilih box saya lagi rewardnya udah dicentang nah karena saya ingin lihat teksturnya untuk lebih jelas saya pakai tekstur yang reflection tadi kurang lebih seperti ini lebih mudah terlihat oke sekarang saya ingin memberi material di kitchennya saya pilih semua joiner nya saya pilih semua joiner nya setelah saya assign setelah saya assign saya mau show shaded material yang smooth ya nah ini masih kayak seperti ke stretch ya karena belum diberi UVW UVW mapnya belum ya saya kasih box disini nah seperti ini misalkan kita mau geser-geser teksturnya kita bisa pencet satu ya atau gizmo nah ini kemudian kita bisa geser-geser ke kiri ke kanan ke atas bawah depan belakang ya supaya tidak terlihat repetitif kalau terlihat repetitif juga kesannya aneh ya saya berhubung ini lebih banyak dipakai di reflectionnya mungkin nggak berlalu kelihatan ya ini nanti harus diaplikasikan semua ke kitchen-kitchennya ya body-body kitchennya seperti itu sekarang ini saya juga saya beli beri UVW map kemudian saya assign seperti ini begitu pula dengan semua body nya ya setelah semuanya di texturing untuk yang body kitchennya saya mau texturing untuk yang marble marmer ya di ini marmernya tinggal saya assign sama seperti tadi tinggal saya kasih DVDW map saya taruh di bawahnya shiver bitmap nya saya saya ini show shaded materialnya ini juga ini juga oke jadi tidak ada tekstur yang kelihatan repetitif jadi so far semuanya oke jadi kurang lebih seperti ini untuk marmer kabinet sama ceiling ya yang lainnya bisa di texturing dengan teknik yang kurang lebih sama jadi saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena nanti videonya jadi super panjang jadi nanti teman-teman bisa coba belajar sendiri berdasarkan semua teknik material yang tadi sudah saya berikan di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan gimana caranya membuat teksturnya parquet dan cara membuat shadernya terima kasih 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 terima kasih